Peduli dengan pelestarian kesenian, salah satunya drama Sunda kontemporer, Seriman Cimahi menggelar The Longsare Show bagi para pelajar sekota Cimahi. Kesenian tradisional ini diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya untuk lebih mengenal terkait teragam bahasa Sunda di kalangan generasi muda. Pegelaran The Longsare Show ini sengaja mengundang pelajar SMP dan SMA karena kesenian ini mempunyai nilai edukatif dan mereka bisa mengenal ragam bahasa Sunda. Kesenian Longsare merupakan teater tradisional Jawa Barat yang di dalamnya memuat unsur akting, lawakan, musik, nyanyian, dan tari. Saat pertunjukan Longsare, semua bentuk kesenian terkandung di dalamnya. Selain itu, dengan menonton Longsare, maka kita akan menyaksikan dan merasakan atmosfer masyarakat Sunda yang terkenal bahasa lokalnya serta keakrabannya. Bebodoran atau komedi yang dimainkan dalam cerita Longsare pun tidak kalah dengan cerita yang biasa dimainkan oleh para pemain stand-up komedi yang saat ini sedang naik daun. Bahwa kita ingin memperkenalkan seni tradisional Longsare itu kepada masyarakat pendidikan yaitu kalangan sekolah. Karena selama ini mereka itu tidak banyak wawasan tentang kesenian tradisional dan kita ingin memperkenalkan Longsare. Mungkin mereka hanya mengenal angkuh, kemudian pencah silat, kemudian calung. Ini kita ingin memperkenalkan reo, eh apa reo, Longsare. Karena di dalam Longsare itu banyak unsur-unsur keseninnya. Yang pertama adalah ada unsur seni teater, seni perang. Karena disitu ada cerita. Kemudian ada unsur komedi. Selain komedi, ada unsur yang lainnya itu adalah tarian. Tarian kita adalah benar-benar tatalu. Jadi tatalu itu semacam seni-kesenian tradisional gitu kan. Jadi diawali dengan tatalu atau musik-musik yang tradisional. Longsare dikemas dengan nuansa kekinian ternyata disukai oleh generasi muda. Lebih mengenal seni-seni di Indonesia. Misalnya kayak seni musik, seni taris, seni teaternya. Lebih menunjukkan tentang budaya-budaya Sunda. Contohnya kayak tadi lebih banyak musik-musik dari Sunda juga. Potensi seni tradisional seperti Longsare akan berkembang pesat apabila proses pewarisan dan pendidikannya dilakukan sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan tangan-tangan terampil yang mampu memberikan spirit sehingga para pewaris serta ahli waris seni tradisional terus bersemangat melibatkan diri memelihara dan mengembangkannya ke arah yang lebih maju.